Baik, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan mempraktekkan Bagaimana cara melakukan Analisis data penelitian Menggunakan metode UGT independen Atau UGT yang tidak berpasangan Nah, disini ada 10 data Untuk X1 dengan X2 Kita akan Ingin menarik kesimpulan Apakah terdapat perbedaan Antara X1 dengan X2 Nah, langkah yang pertama Yang harus kita lakukan adalah Kita menghitung Nilai F-hitungnya Nah, untuk mengetahui apakah Data ini bersifat homogen atau heterogen Kalau dia bersifat homogen Ada rumbusnya sendiri Kalau bersifat heterogen ada rumbusnya sendiri Nah, sekarang kita cari dulu F-hitungnya Nah, nilai F-hitung itu yaitu varian besar dibagi varian kecil Ini varian untuk X1, X1 kuadrat Ini varian untuk X2 Sehingga X2 kuadrat Nah, nilai yang mana yang paling besar Nilai yang mana yang paling kecil Itulah yang akan menentukan untuk dirumus ini Oke, kita langsung aja Kita hitung untuk yang S1 kuadrat ya Atau variannya Yang kita butuhkan disini Data jumlah X1 kuadrat Dan data X1 dikuadratkan Ini X1 kuadratkan Berarti ini kita kuadratkan Oke Oke ya Kita butuh total Oke, selanjutnya saja kita X2 kita kuadratkan juga Kemudian kita jumlahkan ya Ini ada total ya Total Kita jumlahkan Ini X1 Ini untuk X2 Ini untuk X1 kuadrat Ini untuk X2 kuadrat Ya, kita cari rata-rata dan dulu ya Rata-rata Kita cari rata-rata X1 Dan rata-rata X2 Nah Ini rumbusnya N itu adalah banyaknya data ya Banyaknya data X1 ada berapa? Ada 10 ya Berarti 10 Kita kalikan dengan Total X1 kuadrat Total X1 kuadrat ini ya Kemudian dikurang dengan Total X1 dikuadratkan Total X1 kita kuadratkan Ya Nah Eh Belum ya Belum selesai Dibagi ya Nah dibagi N1 N1 nya ada berapa Ini ya N1 atau jumlah data 1 Ada 10 Ya kan Dikali N-1 10 dikurang 1 Berarti kan 9 Nah dapatlah kita S1 kuadratnya 2,07 0,07 sekian Kemudian untuk S2 kuadrat Untuk Berarti kita Ini kan N Banyaknya data Berarti Data X2 ada berapa? 1,2,3,4,5,6,7 Ada 7 dikali Jumlah X2 kuadrat Ini X2 kuadrat Ini jumlahnya Dikurang dengan X2 Total dari X2 Berarti ini Dikuadratkan Kan ya Baru Kesemuanya ini Kita bagi dengan Ya Itu rumusnya Ini N2 N2 itu ada berapa Totalnya 7 ya Dikali N-1 berapa? 7 dikurang 1 Nah Itu ya Nah dapatlah dia 2,01 Sekarang App hitungnya App hitungnya Itu kan Varian besar Dibagi varian kecil Yang besar yang mana? Yang ini kan 2,07 Dibagi 2,01 Dapatlah dia App hitungnya 1,03 Nah Kita cari App table ya App table Itu Kita pakai Alpha nya 0,5% 0,05 Koma Dia itu N1 Sama N2 Dikurang 1 ya N1 nya ada berapa? Atau X1 nya ada 10 Kurang 1 Berarti 9 gitu ya Kemudian Yang X2 nya ada berapa? Ada 7 Kurang 1 6 Nah kita cari di App table 5% 9 sama 6 ya 9 sama 6 5% 9 sampai 6 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Kebawahnya 6 Nah dapatlah kita 4,09 4,09 Nah Kalau Misalnya App hitung Itu lebih kecil Dari App table Maka Kesimpulannya Homogen Kalau App hitung Lebih besar Dari App table Berarti Dia bersifat Heterogen Datanya Nah Dari Uji ini Jadi Dia bersifat Homogen Atau Dia bersifat Heterogen Jadi Dia bersifat Homogen Karena App hitungnya Lebih kecil kan Dibanding App table Karena 1,03 Lebih kecil Dari 4,09 Nah Karena Dia bersifat Homogen Kita Menggunakan Rumus Ini Untuk Rumus Yang Homogen Kalau Rumus Yang Heterogen Ada lagi Lain lagi Nah T Hitungnya Itu Ini Rumusnya Rata-rata X1 Kurang Rata-rata X2 Dibagi S S itu Simpangan Bagu Gabungan Dikali Dengan Akar 1 per N1 Ditambah 1 per N2 Nah Ini Rumus S Nah Biar Tidak Bingung Kita Bikin Satu-satu Saja Kita Pecah Saja Pertama Kita Cari X1 X2 Sini Kemudian Kita Cari S Kita Cari S Kemudian Kita Cari Akar Ini Kita Cari Akar Ini Nilainya Letak Disini Aja Disini Nah Untuk X1 Dikurang X2 Rata-ratanya Sama Dengan X1 Rata-ratanya Kan Ini Dikurang Rata-rata X2 Kan Ini Nah Dapet Rata-ratanya Min 2, Sekian Kemudian Untuk S Ini Rumus S Berarti Akar SQRT Nanti Akarnya Terakhir N1 Min 1 Berarti 10 Dikurang 1 9 Langsung Saja Dikalikan Dengan S1 Kuadrat Yang Sudah Kita Hitung Tadi Ini Ya Ditambah N2 Ada Berapa Ada 7 Kurang 1 Ada Ada 6 6 Ya Dikali Dengan S2 Kuadrat Ini Ya Oke Nah Ini Semua Dikurung Dulu Satu Kesatuan Biar Jadi Nah Baru Dibagi N1 Tambah N2 Berarti 10 Tambah N2 7 17 Langsung Kita Kurang 2 17 Kurang 2 Berarti 5 15 Nah Gitu Ya Oke Baru Ini Kita Akarkan SQRT Nah Gitu Ya Nah Dapatlah Snya 1,4 3 3 Ya Nah Sekarang kita cari Akar 1 Per N1 Berarti kita SQRT Ya 1 Per N1 Nya 10 Ya Ditambah 1 Per N2 Per N2 Nya 7 Ya Tutup Kurung Ini Dia Nah Kalau sudah Dapat Ini Bisa Kita Mencari T Hitung T Hitung Berarti Sama Dengan Ini Ya Kita Bagi Dengan S Dikali Dengan Ini Dapat Dapat T Hitung Minus 3,01 Ya Nah Bagaimana menarik kesimpulannya Kita harus mencari dulu T Tabel Ya Berarti Kita Sini T Tabel T Tabel 0,025 N1 Tambah N2 Dikurang 2 Berarti 15 Bingungkah Dapat Dari Mana Ini Ini Dapat Dari Mana Saya Sini Aja Kan Kita Pakai T 5% 5% Itu 0,05 Nah 0,05 Kalau Untuk T Tabel Uji T Itu Harus Dibagi 2 Karena Rubusnya Alpha Per 2 15 Dapat Dari Mana N1 Ditambah N2 Dikurangkan Dengan 2 Kurang Dengan 2 N1 Kita Kan 10 N2 Kita Kan 7 17 Kurang 2 15 Ini Jadi Gini Nah Sekarang Kita Lihat Di Tabel T Tabel Lihat Tabel T Nah Tabel T dia 0,025 15 ya 0,025 ini kita turun ke angka 15 nah berarti dia 2,13 ya 2,13 2,13 nah untuk membandingkannya adalah T hitung kita bandingkan dengan T table ya nah cuman dia harus sama kalau negatif sama negatif kalau positif sama positif berarti T hitungnya saya mutlakkan dulu berarti menjadi 3,01 nah 3,01 itu kan lebih besar dari 2,13 atau T hitung lebih besar daripada T table sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan antara variable X1 dengan variable X2 gitu ya nah baik kita kan sudah mendapatkan nilai T hitung cuman kan kita menghitungnya secara manual nah apakah benar hasil hitungan kita yaudah ayo kita cek menggunakan aplikasi SPSS nah ya jadi di aplikasi SPSS kan bikin variable kan ada 2 ada X1 ada X2 gitu ya X1 ada X2 nah kalian masukkan nilai X1 nya ini kan 5,15 sampai 10,05 nah ya masukkan kan X2 nya itu 10,08 sampai dengan 9,25 ya oke ya kalau sudah tinggal kita tolik analyze confirm independence sampel di test nilainya kita masukkan di test variable kemudian di variabelnya kita masukkan ke grouping variable ya oke kalau sudah kita klik oke oke ini hasilnya ya ini bisa kita cek benar hitung-hitungan kita benar ya untuk X1 rata-ratanya 7,62 untuk X2 rata-ratanya 9,74 nah ya untuk T hitungnya lihat nah T hitungnya kan kita kan menggunakan equal variance assume ya variance nya dianggap sama atau homogen ya kita pakai yang homogen tadi kita lihat ini 3,016 minus 3,016 nah ya sama ya minus 3,016 gitu ya jadi sama saja baik menggunakan manual atau menggunakan SPSS bedanya kalau di SPSS kita menarik kesimpulannya itu dengan menggunakan signifikasi tutil ini kan 0,09 nah kita bandingkan dengan 0,05 0,05 ya kan 0,09 ini lebih kecil daripada 0,05 berarti dia signifikan atau terdapat perbedaan antara variable X1 dengan variable X2 oke sama saja ya kesimpulannya oke demikian jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini jangan lupa untuk mengklik subscribe ya oke akhir tata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati